selamat menikmati sore ini kita dan teman-teman akan melihat riam bangar katanya riam ini salah satu riam terbaik di Kabupaten Bangkayang dan menjadi destinasi wisata yang paling top untuk olahraga Arum Jeram Sip kita saksikan ya oke sambil kita menuju ke Riam Baga disini kita lihat disana banyak tanaman-tanaman sahang akan bisa lihatkan kemudian ini ini pohon-pohon namanya lepok-lepok kalau kami bilang ini enak ini kalau yang masak itu masak ini ini kalau kami bahasa Melayu ini namanya bahasa kontena namanya lepok-lepok jadi buahnya ini enak manis oke kita lanjut lagi kita akan sampai buang lebih 50 meter lagi memang untuk menuju ke riam ke bangar ini kita melewati jalan yang sekarang di Kipurusak mulai terlihat riam panggarnya bagaimana asiknya disana nanti kita lihat ya kita tengah posisi alami yang sedih alami yang banyak mantap kalau dalam kondisi airnya terjauh di bawah kita akan mendekati air terjun dan berenang kita akan gelana jin dan pipih dan nyalakan keselamatan Anda ini di riam panggarnya kita geser kamera ke sana wah cukup enak pet ayo disini ini kita lihat memang masih banyak kosong utama dari sisi apa ya eh infrastrukturnya seperti jalan asesnya kemudian ke warung-warungnya mungkin tempat kita beristahat terkali kalau haus bisa minum kemudian juga ya ya untuk misi umum juga perlu harta nomisi umum dan mungkin ruang ganti kalau mau mandi juga mungkin masih banyak lagi yang mungkin bisa dibikinkan oleh dina bagaimana untuk peningkatan dan penataan seperti sekarang yang sudah ada saya dengar disini ada arum jeram nah itu salah satu hal yang menarik karena di di kalbar disini barangkali masih jarang atau belum ada wisata arum jeram mungkin ini bisa dikembangkan juga oleh dina sehingga bisa meningkatkan pendapatan hasil daerah ah jurni kami pemuda yang ada di kode sekayang kami sangat berharap untuk mengeksikan di perintah daerah mempunyai merupakan untuk memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah bukan hanya di Bali bukan hanya di Noko bukan di Bapakkuah tapi di kalimatan itu luar biasa banyak objek wisata yang bisa dikembangkan dan bisa menarik perhatian wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri padahal salah satu pesan kami adalah warga atau masyarakat sekitar disini tetap menjaga kelestarian lingkungannya ditambah dengan suatu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah supaya tidak ada penembangan dan biar di sekitar sungai sungai ini atau yang ini oke makasih bang demikianlah jalan-jalan kita di Riam Panggar jadi kalau Anda ingin ke Kabupaten Mukayang dan ingin mau senang-senang datanglah ke Riam Panggar objek wisata Kabupaten Mukayang yang indah dan bermain terima kasih telah menonton!